Intro Terima kasih sudah menonton Terima kasih bersama kami dalam presisi siang Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang ini Di beberapa lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah Kita segera bergabung dengan Brigadir Putu Anggota NTMC Korlantas Polri Brigadir Putu silakan dengan laporan Anda Baik terima kasih dan selamat siang Pemirsa Saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Polri Akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas Pada siang hari ini di jam istirahat perkantoran Ataupun istirahat beraktivitas Anda Dan langsung saja kita akan menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan Yang Pemirsa arus lalu lintas pada siang hari ini Di jalur flyover dapat kita lihat bersama Dari arah Tendian yang akan menuju ke pancoran Arus lalu lintas terpantau ramai lancar Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh Dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam Namun perlu diantisipasi Pemirsa Akan kendaraan yang akan menuju ke kawasan pancoran Dan juga antrian kendaraan yang akan memasuki pintu tol kuningan Untuk itu kami harap bagi Anda selalu perhatikan marka jalan yang berlaku di kawasan ini Selanjutnya di jalur arteri dari arah pancoran Yang akan menuju ke kuningan pada siang hari ini Terpantau ramai lancar Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam Dan di dalam jalur tol dari arah pancoran yang akan menuju ke kuningan Terlihat sesekali adanya perlambatan kecepatan kendaraan Dikarenakan sudah meningkatnya jumlah kendaraan pada siang hari ini Namun arus lalu lintas dari arah kuningan yang akan menuju ke pancoran Pada siang hari ini terpantau lancar Kami hibu bagi Anda untuk tetap waspada dan juga berhati-hati Perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya Selanjutnya Pak Mirsa kita menuju ke Karawang Tepatnya di Mega Mall Karawang, Jawa Barat Arus lalu lintas dari jalan Ten Jenderal Ahmad Yani Yang akan menuju ke jalan Pantura pada siang hari ini Terpantau lancar Hal yang sama juga terjadi di jalan Pantura yang akan menuju ke jalan Tuparef Siang hari ini juga terpantau lancar Arus lalu lintas juga terpantau lancar dari jalan Tuparef Yang akan menuju ke jalan Jenderal Ahmad Yani Kecepatan kendaraan dapat ditempu dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam Dan memirsa kawasan ini merupakan titik pertemuan dari beberapa wilayah Dan terdapat bundaran di kawasan ini Banyaknya kendaraan berat yang melintas Untuk itu kami himba bagi Anda untuk tetap berhati-hati Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di kawasan ini Dikarenakan dari pantauan CCTV terlihat banyaknya kendaraan roda dua yang menerobos Barier yang sudah diberlakukan oleh petugas Untuk itu kami himba bagi Anda selalu patuhi rambu lalu lintas dimanapun dan kapanpun Selanjutnya kita menuju ke Comal, Pemalang, Jawa Tengah Arus lo lintas pada siang hari ini terpantau kondusif lancar Baik dari Tegal yang akan menuju ke Jakarta Ataupun dari arah Semarang yang akan menuju ke Jakarta Dan dari arah Jakarta yang akan menuju ke Tegal atau Semarang Pada siang hari ini juga terpantau kondusif lancar Kecepatan kendaraan dapat ditempu dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam Namun kami himba bagi Anda untuk tetap berhati-hati Dikarenakan kondisi jalan yang bergelombang Dan juga banyaknya kendaraan berat yang melintas di kawasan ini Selanjutnya Pemirsa kita menuju ke Simpang, Jomin, Cikampek Arus lo lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke Purwakarta atau Cikampek Pada siang hari ini terpantau ramai lancar Terdapat sesekali perlambatan kecepatan kendaraan Dikarenakan banyaknya kendaraan yang melintas di kawasan ini Dari arah Cirebon yang akan menuju ke Jakarta Untuk itu kami himba bagi Anda untuk tetap berhati-hati Perhatikan kendaraan di sekitar Anda Dan untuk para pengendara tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah Serta patuhi aturan dan juga petunjuk dari petugas lalu lintas di jalan Ya Pemirsa selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu belakangan ini Untuk itu bagi Anda para pengendara roda 2 Pastikan selalu membawa jas hujan yang bukan berjenis ponco Dan untuk pengendara roda 4 pastikan wiper kendaraan Anda dalam keadaan yang baik Dan untuk Anda ingin mengetahui informasi arus lo lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 Atau melalui SMS di 911 Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib dan salam presisi Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan Terima kasih kita kembali ke studio Baik, terima kasih Brigadir Putu atas laporan Anda Selamat kembali bertugas Divisi Umas Polri menggelar kegiatan dialog publik Dengan tema kesiapan Polri dalam menyambut Natal dan Tahun Baru Di masa kampanye Pelek dan Pilpres 2024 pada tanggal 29 November 2023 Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, rasa aman Serta kedamaian yang terus terpelihara dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Kegiatan dialog publik yang digelar oleh Divisi Umas Polri Berlangsung pada hari Rabu 29 November 2023 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Dengan mengusung tema kesiapan Polri dalam menyambut Natal dan Tahun Baru Di masa kampanye Pilek dan Pilpres 2024 Dalam kegiatan dialog publik ini Menghadirkan narasumber internal Polri dan eksternal Polri Dari berbagai latar belakang Di antaranya Karobin Opsional Bahargam Polri, Brigjenpo Mahruzi Rahman Rohaniawan Katolik, Kromo Beni Susetyo Dosen Pasca Sarjana Politik Universitas Nasional, Alvan Alfian Dan praktisi komunikasi Devi Rahmawati Serta para pejabat utama Divisi Umas Polri Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Umas Polri Brigjenpo Ahmad Ramadan menyampaikan Suasana Natal dan menyambut pergantian Tahun Baru 2024 kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Karena bangsa Indonesia akan menghadapi Pesta Demokrasi 2024 Suasana riang gembira Menyambut Natal dan Tahun Baru 2024 Kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Dimana tahun ini Suasana menyambut Natal dan pergantian Tahun Baru 2024 Bangsa Indonesia akan menghadapi Pesta Pemilu Yang akan memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif Dan juga menjadi momentum penting Dalam pergantian Presiden dan Wakil Presiden Sebagai kesinambungan pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan nasional Oleh karena itu Dalam suasana menyambut Natal dan pergantian Tahun Baru 2024 Memberikan pesan dan spirit khusus kepada kita semua Untuk menciptakan dan memelihara Ketertiban, rasa aman, serta kedamaian Yang terus terpelihara Dalam memperkuat persatuan dan kesatuan Kegiatan dialog publik ini dilakukan secara hybrid Dan diikuti oleh seluruh Kabit Humas Polda jajaran Serta Kasih Humas Polres jajaran di seluruh Indonesia Dalam acara dialog publik kesiapan Polri Dalam menyambut Natal dan Tahun Baru di masa kampanye Pemilu 2024 Karo bin Opsnal Bahar Kampori Pemilu Mahruzi Rahman menyampaikan terkait persiapan operasi lilin Yang akan dilaksanakan selama 12 hari Mulai tanggal 22 Desember 2023 Hingga tanggal 2 Januari 2024 Di tengah masa Pemilu Berikut keterangan selengkapnya Operasi lilin 2023 Akan digelar selama 12 hari Mulai tanggal 22 Desember 2023 Sampai tanggal 2 Januari 2024 Dengan mengedepankan kegiatan penjagaan Didukung dengan deteksi dini Dan pedagakan hukum Dan merangkak pengamanan Natal dan Tahun Baru Sehingga masyarakat dapat merayakan dengan aman Nyaman Dan selamat Dinamika selamat ini Berkembang sangatlah cepat Situasi kamtip mas Mengalami peningkatan secara kuantitas Dan kualitas Seiring dengan berlangsungnya Perhelatan Pesta Demokrasi Kampanye Pemilu 2023-2024 Yang beririsan langsung Dengan kegiatan operasi Natal dan Tahun Baru 2024 Potensi ancamannya adalah Gangguan kamtip mas Serta beberapa permasalahan Sosial Seperti kejahatan konvensional Narkoba Penyalahgunaan medsos Komplik sosial Aksi terorisme dan bencana Alam diberikan Masih akan menjadi Belakukannya langkah-langkah antisipasi Dalam penanganan secara Koprensif Dan terpadu Sehingga melibatkan semua Stakeholder Yang terkait Pegeralan operasi Lilin Natal dan Tahun Baru 2023-2024 Mempunyai tantangan tersendiri Yaitu pelaksanaannya Beberapa dengan Masa Kampanye Pemilu 2023-2024 Yang dilaksanakan Boleh tanggal 28 November 2023 Sampai dengan 10 Pebuari 2024 Diperkirakan Kemudian Masyarakat Merayakan Natal Dan Tahun Baru Akan bersinggungan Dengan Hiruk-pikuk Kampanye Pemilu Yang mendatangkan Kerumunan masa Untuk itu Diperlukan Kesiapan pengamanan Terencana Dan benar baik Guna mencegah Terjadinya akses Yang tidak diinginkan Seperti Laka lantas Kemacetan Konflik Bermuansasara Dan lain-lain Ancaman teroris Juga masih menjadi Kerawanan pada Pengamanan Natal Dan Tahun Baru Sehingga Membutuhkan Kesiap-siagaan Kewaspadaan Yang tinggi Oleh seluruh Personel Keamanan Terutama Polri Dan instansi-instansi Terkait Yang terlibat Pengamanan Pemirsa Tetaplah bersama kami Presisis Yang akan segera kembali Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!